Halo Sobat Gede Kopi, sekitar 6 tahun lalu, tepatnya pada bulan Juni 2014, Motorola membawa salah satu produk terbaiknya ke Indonesia yaitu Moto G, hadir dengan harga 1,9 jutaan. Smartphone tersebut menjadi salah satu yang favorit, dimana pada saat itu belum banyak kelas mid-range yang hadir dengan spesifikasi kompetitif, tentu sebelum Redmi melanda. Selang beberapa waktu kemudian, kehadiran Motorola di Indonesia mulai sirna, dengan seri terakhir yang diperkenalkan adalah Moto G5S Plus. Kendali begitu, kipra Motorola di pasar global masih terus berlanjut. Kali ini suksesornya sudah mencapai seri Moto G9, yang sekarang hadir dengan konfigurasi 3 kamera belakang berbentuk persegi. Smartphone ini diluncurkan sebagai suksesor seri Moto G8 yang hadir bulan Maret lalu. Ya, tidak sampai 6 bulan, sudah ada penerusnya. Motorola seperti ingin terus memperbarui produk-produknya agar tetap kompetitif dengan merk lain seperti Xiaomi. Namun sayangnya, jika dilihat dari spesifikasi, masih sedikit tertinggal. Dari sisi depannya, Moto G9 masih mengusung desain waterdrop notch untuk meletakkan kamera Swapoto 8MP. Dimensi layarnya sendiri sudah cukup luas, yaitu 6,5 inci dengan rasio 20 banding 9. Hanya saja resolusinya belum mencapai 1080p alias masih HD+. Bezel bagian bawahnya pun masih terlihat cukup debal dibandingkan ketiga sisi lainnya. Setidaknya, bagian belakang terlihat cukup modern dengan sedikit lengkungan di sisi kiri dan kanannya. Menjadi ciri khas smartphone Motorola, Moto G9 memiliki sensor sidik jari yang menyatu dengan logo di bodi belakang. Diletakkan di bawah modul kamera persegi yang desainnya sudah kekinian. Tersebut 3 kamera, masing-masing beresolusi 48MP, 2MP makro, dan 2MP depth sensor. Prosesor serta kapasitas baterainya sendiri cukup bisa bersaing dengan smartphone lainnya. Motorola memilih untuk gunakan chipset yang relatif baru dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 662 rilisan awal tahun dengan fabrikasi 11nm. Chipset ini memiliki konfigurasi CPU Hero 260 Octa-Core hingga 2GHz. Dipasangkan dengan GPU Android 610, RAM dan penyimpanan internanya masing-masing berkapasitas 4GB dan 64GB. Kapasitas baterai 5000 mAh pada Moto G9 dapat diisi secara cepat lewat teknologi 20W fast charging. Motorola memang terkenal membuat sistem turbo charge sejak dulu, termasuk seri yang sempat beredar di Indonesia. Sehingga tak heran bila kali ini dikembangkan dengan arus Watt yang lebih besar. Sementara sektor konektivitas lainnya cukup lengkap, sudah menggunakan port USB Type-C dan masih memiliki jack audio 3.5mm. Motorola juga sediakan slot kartu microSD untuk ekspansi memorinya, namun belum dilengkapi dengan NFC. Moto G9 ini bakal hadir dengan 2 opsi warna, Sapir Blue dan Forest Green. Dijual secara berdana di India, smartphone ini mulai dijual pada tanggal 31 Agustus 2020 lewat e-commerce Flipkart. Smartphone ini dibanderol seharga Rp 11.499 atau sekitar Rp 2,2 jutaan. Dari harga yang ditawarkan, mungkin smartphone ini akan cocok untuk bersaing dengan Xiaomi Redmi 9. Tidak lama setelah rilis di India, Motorola memperkenalkan smartphone ini basar Eropa dengan nama Moto G9 Play. Spesifikasinya sama persis, hanya saja Motorola menambahkan opsi warna baru yaitu Spring Pink. Harganya menjadi lebih mahal, sekitar Rp 169 atau sekitar Rp 2,9 jutaan. Nah, itulah tadi pembahasan singkat mengenai Motorola Moto G9. Semoga saja brand Motorola ini bisa kembali eksis di tanah air. Dan seperti biasa, saya admin gede kopi pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video menarik berikutnya. Bye! Terima kasih telah menonton!